Asisten Pemerintahan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur Eka Darmawan memberikan arahan sekaligus menyerahkan SK terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2024 kepada 30 ASN di lingkungan pemerintahan Kota Administrasi Jakarta Timur di Gedung Blok A Kantor Wali Kota Jakarta Timur ASN yang menerima SK Pensiun terbanyak dari suku dinas pendidikan wilayah 1 dan 2 Eka berpesan para Purna Bakti tetap bisa menjaga tali silaturami baik sesama teman yang sudah pensiun maupun dengan teman-teman yang masih aktif bekerja bertugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Alhamdulillah hari ini Pak Kasuban melakukan kegiatan penyelahan SK Pensiun untuk TNT 1 Agustus 2024 kita juga hadir karena ini ada beberapa 38 SK Pensiun ya tentunya kita berharap bahwa Purna Bakti ini menjadi contoh yang baik buat kita semua terutama yang masih melaksanakan tugas agar intinya bahwa melaksanakan tugas dengan lulus ya lulus selamat tanpa ada hal-hal yang mungkin tidak diharapkan oleh kita dan juga yang kedua kita berharap bahwa ada jalinan silaturami diantara kita semua ya sebagai pensiunan dan juga yang masih tugas ya karena memang ada pabuyuban ya hal ini bisa menambah wawasan lagi ya dan yang ketiga semangat tetap semangat dalam memenuhi keinginan atau tidak tidak berhenti untuk tetap beraktifitas dan juga kita mengejar daripada kegiatan-kegiatan yang mungkin ya ada beberapa hal yang mereka pada pensiun akan melakukan seperti itu ya kita doakan mudah-mudahan ini bisa menjalan dengan baik dan berhasil seperti itu kedekatan-kedekatan dengan masyarakat, dengan lingkungan, dengan keluarga mungkin lebih waktunya lebih banyak ya ketika masih bertugas dan ini tentunya bisa memberikan nilai manfaat khususnya bagi keluarga ya dan juga bagi diri sendiri daripada para aset tersebut Tim Liputan Kominvotkik Jakarta Timur melaporkan Terima kasih telah menonton!